Intro Saya berada di Hong Kong, kota wisata dunia, macarnya Asia, baik dalam hal keuangan, bisnis, atau industri. Kota yang indah karena antara gunung pantai ya di satu kota ini dan di kota yang indah ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda. Di Hong Kong ini ada kisah konglomerat hebat orang kaya di negeri ini bernama Lika Sing. Dia bermaksud untuk mempensiunkan sopirnya yang sudah mengabdi 32 tahun. Karena sudah sekian lama menjadi sopirnya maka memberikan pesangon yang cukup besar yaitu 2 juta Hong Kong. Sopernya berkata, wah terima kasih saya sangat dihargai namun maaf saya tidak menerima pemberian ini karena saya ini walaupun sopir ya kalau 30 juta saya ada. Waduh, sopirnya punya 30 juta, bosnya kaget. Loh, kamu bekerja sama saya cuma 400 ribu sebulan lalu bagaimana kamu bisa punya 30 juta selama kamu mengikuti saya? Kamu dapat duit dari mana? Nah, itulah inspirasi yang menarik kali ini. Lalu sopirnya menjawab, Tuhan, selama ini kan saya menyetirin kemana Tuhan pergi. Ketika Tuhan di belakang sedang telpon dengan fund managernya, saham mana yang bagus, oke beli sekian. Saya sebagai sopir ikut beli juga dikit ya. Jadi, apapun yang Anda perbincangkan dengan fund managernya dengan bagian keuangan untuk menjual dan membeli, saya mengikutinya tentu saja dalam skala yang lebih kecil. Itulah sebabnya kenapa setelah 32 tahun saya bisa mengumpulkan 30 juta Hongkong. Kisah ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa apa jabatan kita itu memang penting. Tetapi lebih penting lagi dengan siapa kita hidup. Dia hanya seorang sopir, tapi dia hidup dengan lika sing. Makanya dia bisa menjadi kaya raya hanya berkat ngupingnya saja. Karena itu memang pergaulan atau teman itu penting sekali. Karena itu aturlah dengan siapa Anda berteman. Karena memang teman kita, 3, 4, 5 orang yang terdekat dengan kita, itu bisa mempengaruhi siapa kita 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Orang bijak memberikan nasihat bahwa berbahagialah orang yang duduk bersama orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa teman Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda? Karena itu aturlah siapa teman Anda. Bertemanlah dengan orang-orang hebat, maka Anda juga akan menjadi orang hebat. Ya, tapi itulah masalahnya, Pak. Gimana saya bisa berteman dengan orang-orang hebat? Kan mereka tidak mau berteman dengan saya. Nah, kan kita tidak harus berteman secara fisik. Di zaman modern ini kita bisa berteman di dunia maya. Kita bisa berteman di Facebook, Instagram. Kita menjadi follower mereka setiap hari. Kita buka halaman Facebooknya. Ternyata penuh dengan motivasi dan kisah-kisah inspirasi. Siapa teman Anda, itulah Anda jadinya. Anda berteman dengan penyamun, dengan perampok, dengan orang jahat, dengan orang main judi. Cepat atau lambat, Anda terpengaruh. Anda punya teman orang baik, sosial, dermawan, antusias bekerja. Wah, mencapai target. Dia benar-benar orang yang, wih, saya ingin mencapai ini dan itu. Maka Anda pun menjadi antusias. Karena itu, pilih teman Anda dan jadilah orang-orang yang luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Hongkong. Salam dasyat luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.